Proyek pengerjaan Jembatan Musi 6 Palembang akhirnya rampung dan diresmikan pada Rabu malam 30 Desember 2020. Peresmian yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Haji Hermanderu berlangsung meriah dengan menetapkan protokol kesehatan dan secara virtuan. Jembatan Musi 6 diresmikan oleh Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu pada Rabu malam 30 Desember 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jembatan yang menghubungkan kawasan seberang ulu dan seberang ilir ini memiliki panjang total 925 meter dengan lebar 11,5 meter dan memiliki dua lajur dua arah, masing-masing lebar 8,5 meter ditambah trotoar dengan lebar 1,5 meter. Tinggi terhadap permukaan air sungai Musi 13 meter dan kapasitas muatan sumbu 8 ton. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu mengatakan bahwa jembatan ini bukan hanya sebagai serana penghubung saja, melainkan juga untuk menarik perhatian karena keindahannya. Gubernur beserta rombongan sudah meninjau sampai ujung jembatan. Terlihat jembatan ini sudah selesai pembangunannya dan sudah dianggarkan untuk tembus ke jalan Wahid Asim di kawasan seberang ulu dan direncanakan sudah bisa dioperasionalkan di tahun 2021. Ada pertanyaan tentang jalan yang dikertapatinya di Pakai Usman masih belum selebar jembatan ini tapi sudah teranggar untuk tembus ke jalan Wahid Asim 300 meter sudah teranggar tahun 2021 ini juga dan sudah ada kesepakatan dengan warga yang rumahnya terkena jadi banyak tujuh rumah tapi secara fungsional jembatan ini sudah dapat digunakan. Namun, untuk sementara kita tidak buka untuk umum dulu sampai tanggal 5 takutnya nanti jadi kluster apalagi malam tahun baru besok sementara kita ada kebijakan malam tahun baru di rumah saja dengan berdoa, mensyukuri tahun sebelumnya dan berharap di tahun ke depannya kita akan menjadi lebih baik dan yang pasti kita mohon untuk lepas dari COVID-19. Jembatan ini merupakan kado untuk masyarakat sebab pembangunan jembatan menggunakan dana masyarakat melalui pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Bapak Dharma Budi mengatakan pembangunan jembatan musik 6 menelan biaya 548 miliar rupiah Ada pun rincian terminnya yaitu di tahap 1 sebanyak 334 miliar tahap kedua 135 miliar dan tahap ketiga 78 miliar rupiah Proses pembangunan jembatan ini sendiri memakan waktu selama 6 tahun kendalanya pun beragam mulai dari pengurangan dana usai pelaksanaan ASEAN Games hingga pada mendio 2019-2020 terkendala di pembebasan lahan Sebetulnya memang ada keterlambatan karena semestinya pembangunan selesai lebih awal Namun dikarenakan perhelatan ASEAN Games di mana Palembang menjadi salah satu turun rumahnya maka proses pembangunan jembatan musik 6 menjadi terlambat ditambah dengan kendala adanya masalah pembebasan lahan dan musibah pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia Kita sudah sesuai dengan pendidikan awal atau memang ini sebenarnya mengalami pembebasan lahan yang baik? Sebetulnya ini mengalami perangkapan yang punya ide untuk pembangunannya dulu 2044-2045 dan dalam pembebasan ASEAN Games mempunyai pula-pula musik 4 sedang musik 4 selesai, musik 3 tidak selesai Ada tiga tahap yang saya sampaikan Yang tertinggi menjadi soalan yang kendala Yang terlambat adalah pembebasan lahan Yaitu kurang lebih ada 100% bersih Ini yang dihambat untuk cepat Nah ini kan lampu-lampunya menarik Yang terlambat untuk pengeliharannya sendiri Nanti kita akan membutuhkan gas Yang terlambat untuk pengeliharannya Biasanya seperti dihormat Kalau dibangun disuruh kekota Pembebasan yang ada di kota Nah ini tidak Tidak ini betul Kami akan menganggarkan Pertama untuk pengeliharannya listrik Pertama untuk listriknya Setiap bulan itu 50-60 Betul pun hanya mempunyai pembebasan lampunya Dan kota sebenarnya keberatan Kami akan mengalokasikan Mulai dari lampunya Kemudian ada kebelasnya Yang akan kami segera mempunyai lampunya tempatnya Dari Palembang Sumatera Selatan Reporter Andy Ruskan Kameramen Muhammad Rian Palembang Baru TV menggabarkan Akan kita cepat dan menjadi salah satu Akhir nasional ini Bersama inilah Cepatan Musik Atau Palembang